Tapi kalau bagi saya, saya ingin berkembang. Kalau dengan melestarikan, pada ujungnya akan masuk ke museum. Karena kita jaga-jaga terus kalau para seniornya, para ahlinya, para empunya sudah wafat meninggal, tanpa ada dengar jelas, kesen itu akan mati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jaki, di acara Mari Berkenalan. Di episode kali ini, saya datang ke rumah atau ke base camp, atau ke apa ya, ke diaman, ke gudangnya Ayadi. Siapa sih Ayadi itu? Pasti teman-teman yang di dunianya, pasti kenal banget sama sosok Ayadi ini. Kita langsung sambut aja, ini dia Ayadi. Sarekang? Sarekang. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sebenarnya sebelumnya. Banyak banget yang diobrolin, dan itu sesuatu yang bisa mengugah saya pribadi ya, yang saya ingin tanyakan dulu. Ayadi. Ayadi ini bergelut di bidang perangklungan. Apa ya disebut kerennya? Perangklungan atau apa disebutnya? Angklunger. Angklunger. Perangklungis. Gitaris, pianis, ini angklungis. Angklungis. Angklunger. Angklunger. Di bidang angklung ini lebih ke seniman angklung, atau komersial angklung? Sebenarnya bisa dua-duanya kan? Tergantung situasi dokusi. Tapi mungkin kalau ini saya lebih fokusnya kami, karena kami punya yayasan juga, kita lebih dalam pengembangan. Angklung ya, mungkin lebih cucunya ke seniman angklung ya. Beratnya ke situ, karena kalau komersial itu kan terlalu gimana gitu ya, itu bonusnya aja lah. Komersial berjaya di bonus ya. Itu mah ngalir aja lah gitu kan. Sebelum kita ngebahas tentang giaknya ayah ini di angklung, jadi pengen nanya. Awal mula, di dunia musik, kenapa? Milih. Milih di dunia musik dulu, pasti nggak langsung angklung dong. Iya, iya. Oke, pertama di dunia musik, kebetulan kan, keluarga saya itu memang ada dari keluarga seniman ya, musisi juga. Dari kakek saya, kebetulan dulu dalang ya, dalang, terus bapak saya juga seorang seniman juga di Karawitan Tunda, dan apa namanya, saya juga ikutan dulu awalnya. Tapi, kenapa saya milih musik? Pada dasarnya di musik itu sesuatu kegiatan yang mengasihkan. Mengasihkan, kita happy, tapi berkegiatan gitu positif. Daripada kita melakukan hal yang tidak diinginkan, ya waktu itu kita lagi usia-usia muda kan, tingginya, suatu yang geolabik, saya juga siniman ya. Berekspresi yang punya jalur positif. Ya, betul. Itu kalau nanya buat musik awalnya. Belarti jalurnya itu udah lingkungan keluarga, mampu nih ke bidang itu? Ya, betul. Bisa di bidang seperti itu. Jadi, keluarga saya itu sih awalnya di bidang musik dan bisnis sih, Kang. Karena kita ada beberapa perusahaan juga sebelumnya. Nah, jadi ya saya milih musiknya aja deh. Terus hanya biar orang lain aja. Seru ya maksud saya, enak banget. Bukan enak ya. Maksudnya untuk hidup di lingkungan yang mendukung seni, kita tahu pada jaman-jaman itu, pada jaman-jaman dulu itu, kita masuk ke seni, kita mau jadi apa sih? Pasti kan yang jadi obongan, emang bisa hidup di seni? Itu kan maksudnya, jadi termasuk, aduh senang banget gitu, hidup di ruang lingkup seni. Nah, setelah memutuskan di dunia seni itu, seni musik, apa sih yang bikin saya pengen serius di sini? Jujur, Kang. Saya kecilnya emang, apa ya, musik itu orang kok bisa saja kita orang sampai menjelajah dunia. Jujur, awalnya gitu, Kang. Dengan apa namanya, kegiatan yang hobinya, udah gitu, dia gratis, bisa menginjak lima benua, Amerika, Afrika, semuanya. Dengan musik itu semuanya mungkin, kan? Kita mau berkarya, tapi ya, semuanya mungkin. Awalnya di sana aja sih, seru ya kayaknya. Yaudah, kegiatan kita juga di sana. Selain saya menemukan filosofi yang lain-lain, artinya, oh, awalnya di situ aja. Oke deh, kita jalan aja deh, di situ. Karena kegiatannya positif sih, dan saya suka gitu. Ibannya Kang juga, kenapa Kang jadi YouTuber gitu kan? Atau aja ada alasannya. Nah, saya awalnya gitu sih, Kang. Berarti, Jiki bakal narik kesimpulan nih. Ayadi itu, di dunia musik itu, awalnya karena menganggap musik adalah bahasa universal. Betul. Musik adalah bahasa universal. Dengan musik, saya tidak bisa bahasa seluruh dunia, tapi dengan karya musik yang saya bikin, saya bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis ras manusia gitu. Dan kalangan ya. Dan kalangan. Kalangan bisa ngebantai itu juga ya, bukan bahasa aja. Jadi, kalangan. Ya, kalangan ningrat sampai yang bawah. Ningrat sampai yang bawah bisa masukkan gitu. Seru sih kan juga sih. Apa sih yang bikin alasan? Ya, maksudnya, hidup di musik nggak susah. Eh, nggak susah. Nggak gampang. Betul. Itu pasien, Kang. Kalau udah namanya panggilan hidup, kadang-kadang susah. Yang naik musik, itu apa gini, Kang? Kalau saya tuh, musik itu, oke, khususnya musiknya, karena musik itu global, kalau kita musik itu terlalu luas. Tapi, saya waktu itu, memang musiknya, di musik tradisional, awalnya lamanya disitu, melihat ada beberapa potensi-potensi yang nilainya kepada nilai identitas budaya kita sendiri. Awalnya. Bahwa saya tidak hanya musik itu, tidak hanya, yuk kita ngikutin deh, ngalir aja kemana, tapi, apa deh yang saya bisa kasih buat musik yang lain? Mungkin banyak orang mikirnya gini, ada musik grup A, kita mainin deh, yuk gaya-gayaan. bikin yang satu, kalau saya dari dulu gak kayak gitu pikirnya, satu waktu, satu hari, kecil dulu, saya bikin musiknya kayak mereka deh, kayaknya. Betul-betul saya kan menjadi, apa, memberikan, pembuat, pembuat musik, ya, buat kedepannya. Tapi saya orang belakang aja deh, ngomong kedepan. Saya sening orang belakang aja, ngomong kedepan lah, berarti, ya dari kecil udah punya pemikiran jangka panjang. Dan, awalnya itu, sempat, kecemplung di dunia pendidikannya gak sih sebenarnya? Kan banyak yang otomotif, ya salah, otodidak ya, di dunia musik itu. Kalau Akang sendiri, di perjalanan gimana? Kalau saya memang, mungkin dari SMA, saya sudah masuk ke sekolah musik, kan? Awalnya, memang awalnya sih sekolahnya otomotif, sesebutnya. Karena bus kesenian, tapi senang ngerakit, apa, gitu ya. Nah, pas masuk, karena saya dari kampung, jauh ke kota, gitu, awalnya mau mencari sekolah kesenian. Eh, sekolah otomotif itu awalnya. Pokoknya sekolah aja kejuruan. Masuk ke sana, dan saya salah masuk, kan? Salah masuk ke sini, kesenian. Tapi masih nyambung, oh ternyata ada juga kesenian. Yaudah, lanjut aja, gitu. Awalnya. Saya di sekolah SMKI Bandung, ya, kalau sekarang apa sih? SMKI 10, ya. Di situ, jurusan kerawitan. Awalnya saya memang gak kesenian, ke, apa namanya, ke otomotif, gitu. Senangnya, itu juga. Tapi sebelumnya saya juga malah dikira kesenian. Karena orang tua gak tahu dari sekolah kesenian, awalnya saya masuk, entah kenapa, seperti alam, mengarahkan saya ke sana, gitu. Yaudah, Pak yang menakdirkan. Akhirnya enjoy-enjoy saya, malah itu kesenangan saya, gitu. Jadi enjoy aja, kan. Saya dari SMU-nya, dari apa, sekolah kesenian, kemudian melanjutkan ke, sarjannya sekolah musik, juga di UPI Bandung, sekolah, apa, sini musik juga, jurusan musik, kemudian pas kasar, dan juga saya di bidang kesenian. Jadi saya masuk, apa, jalurnya pendidikan. Jalurnya pendidikan. Jalurnya pendidikan. Wali semuanya dari dunia pendidikan. Nah, kesulitannya apa sih, di dunia pendidikan itu? Musik ya, terutama karena yang gak kita tahu, orang memilih otodidak, karena gak terlalu banyak benturan, aturan ya. Karena, kalau di dunia pendidikan sendiri, pasti musik, kesulitannya apa sih? Kesulitan. Kalau bilang kesulitan sih, saya kira gak ada kesulitan, karena apa ya, segala sesuatu itu, kalau ditekun dengan serius, pasti akan ada solusinya. Kalau bagi saya sih, anjo-anyo aja. Gak ada, apa namanya, dari proses awal, sampai beres pendidikan, gak ada kesulitan. Malah banyak ilmu yang saya dapat. Jadi banyak positifnya. Mungkin sulitnya di awal, ya waktu mau berdaftar, harus udah saing, dengan masuk ke perguruan tinggi, yang banyak saingan kan. Itu aja sih, rumah-lumah di awal, kita berlumah dengan pesan yang lain. Kalau saya menikmati. Kalau asli dari daerah mana? Saya asli dari Majalaya. Orang Majalaya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita semua berarti, bagaimana, dibekalin apa sih, dari Majalaya, untuk ke Bandung itu? Wah, kalau dibekalin, dibekalin doa kan? Dibekalin doa. Karena jujur, waktu itu kondisi, apa namanya, kondisi keluarga, saya pribadi, emang lagi jatuh banget. Waktu itu, saya pergi sekolah ke Bandung pun, nekat, nekat, berbekal, semangat aja, semangat bahwa, saya ingin punya cita-cita lah gitu, khususnya ingin ngebahagin orang tua, sebetulnya itu ya, ingin, saya ingin, lebih bermanfaat lah, hidup banyak orang, maka dari itu, kondisinya saat itu, sebenarnya, berat sih buat, apa namanya, sebetulnya berat buat, tidak seperti, siswa yang lainnya, mungkin ya di, apa, denangi biaya sama orang tua, support total, karena saya dari SMA, itu udah hidup sendiri kah, SMA udah sendiri, sampai, sampai sekarang gitu, sekarang, karena udah banyakan dong, sekarang udah, Alhamdulillah, ada istri, ada anak-anak, Alhamdulillah, bener sih, support, doa itu udah, paling penting banget ya, malahan dengan hal yang kayak gini, punya kesulitan di awal, malahan yang ngebentuk Ayadi sendiri, lebih giat dan lebih serius, untuk pendidikan ini, betul, itu salah satu, motivasi saya gitu, karena, saya jauh-jauh, dari kampung, ya ke kota gitu, dengan, apa namanya, hidup sendiri, saya gak mau menyanyiakan waktu gitu, karena waktu itu gak bisa kembali kan, jadi, saya ingin belajar lebih giat, lebih serius, agar bisa ngebantu, orang-orang yang pacar saya gitu, jadi, itu yang jadi motivasi saya gitu, tiap hari, selalu ingat yang di rumah gitu ya, memang di rumah, harus serius, harus belajar, harus belajar-belajar, akhirnya, wah, belajar saya itu, mungkin bisa 24 jam, waktu dulu ya, kayaknya, sering sih tidur-tidur di, sekolah, waktu dulu ya, di kampus, tapi, serunya sekarang sih, cerita ya, cerita gitu, kalau bagi itu, gak seru sih, sayang, gak ada, terlalu, kalau lurus-lurus aja, kayaknya, aduh, sayang banget, untuk dijadiin buku, kurang ada kelima, asyik, nah, kalau misalnya, kesulitan, maksudnya, di sana berarti, tidak bermodal apa-apa, hanya bermodal pengetahuan, yang diajarkan oleh orang tua di rumah, siapa sih, sosok yang bener-bener ngebantu, soalnya pasti ada biaya dong, untuk yang namanya pendidikan, betul ya, kalau ngebantu, kadang-kadang orang tua juga kan ya, kadang, apaan, kalau ada, dia suka nyusul, ke Bandung, nyari saya gitu, karena saya di awal pun, gak ngontrak gitu, kayaknya, karena saya jauh, apa, dari kampung ke kota gitu ya, saya tinggal di mana aja, sempat nyari-nyari dulu, mengasih biaya gitu, tapi, ada sosok-sosok, terutama guru-guru saya, di, apa namanya, waktu di SMKI dulu ya, seperti, ibu Ida ya, ibu Ida yang, aduh, guru, pekwadit saya dulu ya, beliau yang, menyemangati saya, karena waktu tes awal, itu saya masuk ke sekolah itu, dari sekian ribu orang, diterima hanya 100 tuh kan, seorang, saya di awal udah pesimis aja lah, oh ini gak masuk deh kayaknya, karena, sulit ini, sulit, saingannya banyak, udah gitu, orang kota adanya, orang kota ada saingan, itu se, apa ya, bisa bilang se-Indonesia kan, karena itu, sekolahnya emang susah ya, jarang juga ya, musik kan, jarang musik, masuk di situ, akhirnya liat di koran, dari paling belakang, kok nama saya yang gak ada, dua gak ada, gak ada, ternyata pas diliatin, saya waktu itu tes kedua, di ranking tes waktu itu, jadi, masuk pun yang lain seneng, saya bingung juga, pas dites bingung, ya otomatis saya buat biaya, ya kan masuk di situ, dan pas biaya di situ, nyata ada guru yang mau bantu saya, dengan perjanjian waktu itu, di karjati, dengan perjanjian, saya bisa membiayai, dari satu semester, asalkan prestasi katanya, ya Alhamdulillah, saya bisa mencapai target itu, dan, gratis, gratis sekolahnya, berarti mindset, pun udah diatur, positif thinking banget ya, pasti udah, pas ikut ujian pun, yang dicek, dari paling bawah, bukan dari paling bawah, positif thinking banget, saya udah inilah, siap-siap itu, oh dari belakang, gak ada, gak ada, pas lihat di atas, alhamdulillah ada, ternyata saya di atas juga, ternyata bisa bersaingan mereka, ya di situ saya, semakin semangat, buat belajar, oh ternyata saya juga, berbekal dari kampung, gitu ya, dengan motivasi, apa, yang ngebu doa dari orang tua, ya bisa deh pokoknya, dan ngasih jawaban juga ya, bahwa pendidikan kampung, kayak yang dipikirin orang kota, teman-teman mungkin juga yang ada, di darah kampung, jangan sepatah semangat, motivasi kita, akan lebih dari orang-orang kota, mungkin gitu ya, soalnya, yang jangan kita tahu, yang namanya kota pun, bisa jadi kota dulunya kampung, ya betul, dulunya kampung, karena, pembangunannya aja, sekarang yang makin pesan, makanya disebut kota, betul sih, karena sih saya kalau saya rasa, saya cuma saya tahu aja, cuman, ya seru sih, dulu dunia pendidikan, berarti di musik jurusan apa sih, di SMA itu, SMK ya, SMKI, kalau SMA itu dulu saya di SMKI, masuk SMKI, keluar SMK Negeri 10, itu ada unik-unik kan, setiga lembaga pendidikan saya, itu beda-beda semua, masuk nama A, keluar nama B, kuliah, masuk nama A, keluar nama B, sama pasca juga, masuk nama A, keluar nama B juga, jadi unik-unik juga, perubahan nama B, kalau unik itu selalu masa transisi gitu, jadi SMA itu masuk SMKI, keluar SMK Negeri 10, itu masuk UPI, masuk IKIP, dulu IKIP, keluar UPI, dulu namanya STSI, keluar ISBI, jadi seru lah, gitu, beri-i-i-nya, jurusannya dari SMKI itu? SMKI saya jurusan musik karawitan, musik karawitan, jadi ke seni, ke tradisional sudah, khususnya, terus di S1-nya, saya ngambil jurusan seni musik, pendidikan seni musik ya, karena itu di UPI ke pendidikan, jadi universal, global ya, universal, kemudian di pasca serjanya, saya ngambil kajian dan pertunjukan seni, di kajian seni budaya juga, jadi nyambung lah, yang jujur, saya pribadi di sini, kalau misalnya kita ngebahas karawitan, kalau di SMA-SMA negeri pada zaman saya itu, hanya pelajaran tambahan, maksudnya pilihan ya, ya biasanya, laki-laki pencak silat, cewek karawitan, kalau nggak tari, apa sih yang ngebikin tertarik, jujur saya tertarik tentang kebudayaan itu, setelah sekarang udah ngerti, dulu itu, nah-nah-nah sih, orang mah yang jadi, sesuatu yang modern banget lah dulu, waktu zaman itu, dulu saya ke PIRG ini kan, lagi kecil dari SMA dulu, masuk ke karawitan, saya ingin jadi diri sendiri, simple sih itu jawab saya, saya ingin sendiri, karena pada hakikatnya, orang waktu itu belajar musik barat, dalam kutis saya tidak jelek juga musik barat, karena itu udah natural, karena waktu itu, orang-orang main musik, main apa namanya, gaya-gayaan, waktu dulu itu, tapi mereka kok gaya dengan, karya orang lain gitu ya, itu sih awalnya, saya lebih baik, misalnya belajar kesenian saya aja, karena, saya berpikir, melihat juga, guru-guru saya, waktu itu memang para ahli semua, tapi yang namanya, guru itu, ada regenerasi, yang kedepannya waktu itu, suatu waktu mereka akan, berhenti, akan pensiun, siapa yang mau meneruskan ini gitu, saya sempat kembiraan gitu waktu dulu, dan, mungkin sekarang juga saya, ya buah pemikiran saya dulu, jadi sekarang gitu, saya mikir gitu, jadi, nggak pilih-pilih, apa namanya, dulu saya juga senang, saya senang main band, main band juga, saya juga main, ya piano, gitar gitu sama, tapi, saya lebih suka ke musik karawitan, karena, disitulah justru, jati diri kita sesungguhnya gitu, jati-jati kita, contoh kan, kalau gini, karena waktu itu, dari SMA, saya juga ada pengalaman, dulu lah, sempat diberi kesempatan buat, tampil kelingesean gitu ya, justru musik kita itu, yang lebih dihargai, yang mereka bangga, dengan musik kesenian kita sendiri, dan itu menjadikan identitas, saya, sebagai orang Indonesia gitu, kalau, mungkin kalau saya bermain musik alat barat, lainnya, taunya saya bukan orang Indonesia, atau orang mana gitu, dan kalah juga, dengan perkembangan mereka, betul, mereka udah, maestro, jago-jago lah, kita baru ngulik, kita baru ngulik, mereka udah, ketemu gitu, nah sekarang kembali kan, orang boleh, belajar ke saya, orang mana, belajar ke saya, ya saya bangga, dengan kesenian sendiri sih, intinya gitu, itu, pikiran saya ya, saat kita bebas buat berpikir, kita negara demokrasi, itu waktu SMK, kita bilang, nah kalau, berarti pas, di saat masuk, dunia kuliah, dunia kuliah itu kan, lebih universal, itu, nah, kalau, kuliah itu, apa namanya, musik yang sangat dilatih, itu global kan, musiknya global ya, saya belajar musik barat, klasik, jazz, semuanya pop, tradisional juga, Bali, Aceh, di Papua, semuanya belajar, karena di waktu saya, jelasnya pendidikan seni musik, di UPI, jadi tidak ada satu pop spesifik, yang harus, ini enggak, semua ini pelajaran, masalah nanti, orang buat, milih A, B, C, itu, pilihan dari masalah sendiri, mau, apa, mau milih apa, mau, saya mau ngembangin jazz, itu silahkan saja, buat ngembangin, buat dirinya sendiri, masuk ke kuliah S1, nah, saya kebetulan, gabung sama komunitas musik, di situ, namanya SMA K.I. Patahilah, dan itu, satu visi dengan saya, artinya, di dalam komunitas itu, kita tidak hanya, memainkan, musik yang sudah ada, meskipun, ini kategorisnya, di musik tradisional ya, di karawitan, gamelan, kebanyakan komunitas, mungkin belajar, yang sudah ada, lagu-lagu yang sudah ada, kita main-mainnya lagi, kita layar, nah, hebatnya di situ, yang menurut saya tertarik, di situ tidak seperti itu, yang tradisipun kita belajar, tentu itu pasti, kita belajar dulu, karena, ingin sesuatu yang itu, menuju satu kegiatan itu, kita harus tahu, fondasinya dulu kan, dasarnya kita tahu, nah, di situ ada progres kan, artinya kita, kita ada proses kreatif, untuk membuat sesuatu musik, kontemporer musik, ada musik inovasi, musik kreatif, yang itu, saya kira, itu yang, belum ada, yang seru, yang adanya, dan, ini ternyata respon dari, setiap negara, luar biasa lah, dan kebetulan, alhamdulillah, berkesempatan, waktu itu, tahun berapa ya, kita ada kesempatan ke Jerman, ke Belanda, ke mana-mana, dengan komunitas ini, waktu itu, dengan Pataila ini, dan, di sana, justru mindset, mindset saya, buat tentang berkesan itu, ke, ke Nekolah lah, waktu itu, saya pembinaannya sama, Pak Iwan Gunawan, ya, itu kakak kelas saya juga, termasuk dosen juga, sama-sama dulu, ngebangun Pak Pataila di awal, gitu, gitu sih, JG pengen ngegarisbawain dulu nih, di UPI, di saat musik, bener-bener dikasih telan loh, jazz, apa, itu yang JG garisbawain di pendidikan Indonesia, karena, semuanya gak kayak gitu harusnya, yang namanya pendidikan di Indonesia itu, gak pernah mengarahkan, jadi, siswa, bener-bener disuruh telan dulu semua, kalau, maksimal, yang ada kan biasanya, maaf, kalau JG salah, cuman biasanya, jazz, cuman apanya, musik ini cuman apanya, sebenarnya, yang namanya kita udah masuk ke dunia pendidikan, itu harusnya udah pol-polan, maksudnya, misalnya kita pengen ngambil jurusan musik, kita udah tahu, kita ngambil jazz, udah aja ngambil jazz aja, gitu, tidak seperti itu, karena, apa namanya, jangka rawitan, bagi saya itu, sudah di masa SMA, ya sudah sedikitnya tahu lah, banyak tahu tentang karawitan, dan ke, satunya, saya mau mencoba mendalami musik baratnya disitu, oh, ternyata saya betidik juga, nah, ketika lulus pun, mau akhir, baru itu perpenentuan, saya karir saya mau kemana, saya tidak, waktu itu, pokoknya, ketika belajar, saya telan aja semuanya, matahal kuliah, saya belajar, dan saya belajar semua, banyak disiplin ilmu, waktu itu belajar, saya mulai dari musik, nasi, akapela, semuanya, kerawitan, kecapnya, semuanya dipelajari, dan karena waktu itu, saya tujuannya, berpikir, saya tidak akan menjadi seorang pelajar, sederhana habis itu, dan berarti, Jackie bakal ngegaris bawain, fondasi terkuat dari Ayadi itu, dari SMA, betul, karena kalau, kalau tidak punya basic word, karena SMA itu diuntungkan, bahwa karawitan, benar-benar karawitan aja ya, kita benar-benar mempelajari, segala hal tentang karawitannya, makanya di saat, terdistorsi, bukan terdistorsi, banyak asupan-asupan gizi lain pun, itu benar-benar jadi penambah, maksudnya, ya makanya, harusnya itu dilakukan, di dunia pendidikan, di pendidikan lanjutan, atau kuliah itu, harusnya dikuatkan fondasinya, semakin dikuatkan kan, di saat di luar, nah baru, kita benar-benar bisa nerima ini, bisa nerima itu, tapi makanya kan, kenapa saya masuk di UPI itu, di komunitas karawitan, di Patahilah, karena ini masih nyambung, jadi ini nyambung, dari SMKI, saya karawitan, masuk ke UPI, itu, pendalamannya di karawitan juga, tapi di sini, lebih kepada inovasi karya kan, kita bagaimana, teman-teman, apa namanya, berlatih membuat karya baru, inovasi kompungsi baru, nah di situ, apa justru, pengolahan itunya banyaknya, tanpa saya juga belajar juga, jangan, CES ini, itu hanya sebagai, empirik saja bagi saya, buat, apa namanya, bikin variasi, bikin variasi, buat ke depannya, karena, ya saya berpikir, saya harus jadi, harus jadi diri sendiri, saya nggak mau jadi orang lain, jadi A, jadi B, karena nggak mungkin, manusia itu punya kemampuan, kelebihan masing-masing gitu, biarkan baju kita yang berseragam, tapi otak kita jangan, nah betul, itu yang ngeri soalnya, pendidikan kita, harus seragam semua, seragam semua, coi, ya saya juga sedih juga, kampus saya yang di Jakarta, sekarang udah nggak boleh pakai celana pendek, kalau saya masuk kampus itu, kan nggak bisa pakai celana pendek, kalau rambut boleh kontrol, tapi harus diikat kayaknya, ya maksudnya, saya menggarisbawahi beberapa, kenara sumber juga saya curhatnya gitu, bahwa, di saat di dunia pendidikan, saya bakal senang banget, melakukan banyak kesalahan, banyak melakukan percobaan, karena di saat itulah, saya dimaafkan, dan di saat, demi nama pendidikan, saya bakal mencoba sesuatu lagi, yang untuk yang bagusnya gitu, maksudnya yang lebih baik, beda dengan di dunia, di saat pengkaryaan, atau kita sebut dunia profesional, itu kan kita nggak boleh salah, tapi kenapa di dunia pendidikan, di negara kita ini, mahasiswa nyeleneh sedikit itu, malah jadi, wah, bahan gitu, untuk dosennya, padahal, itu kan waktu kita, waktu kita salah itu, jadi bilang, di dunia pendidikan, betul, betul, saya mau berbicara sebelah sini, mas, bagaimana kakak dengan si arahnya, dari mana ini, oke, kalau saya bintang sebelah sini, mungkin waktu dulu, saya sebagai, apa namanya, sebagai mahasiswa, dia berpikirnya, mahasiswa itu bebas, ini nggak, bebas berkreasi, bebas, berekspresi, biasa apapun lah, yang penting, ya artinya kita ada kebebasan, karena itu tunjuan di mahasiswa, agar mahasiswanya berkembang, tapi kadang, ya kadang sendiri, di dalam, suatu intas itu, ada namanya aturan juga, nah itu kadang, kita juga lost control, terhadap aturan, aturan juga itu, kadang kita, apa namanya, keluar dari jalur itu, padahal sudah ditentukan, gitu, nah dan, ya ada juga mungkin, okrum-okrum ya, karena, karena pada prinsipnya, yang namanya mungkin, dosen itu, itu ya, mendorong mahasiswa, mengembangkan mahasiswa, akan, akan, suruh keluar, potensinya gitu, kan, kita merangsang, versi dia, versi dia, ya, ya, kita harus bawahin, keseragaman, nah kalau dikasih, keseragaman, harus, harus, itu yang ngeri ya, karena nanti, kedepannya mereka, akan jadi sendiri, tapi toh, kalau misalkan, dia mau sebagai penutan, pebelajar, yang positifnya ambil, yang jeruknya janganlah, gitu aja sih, simpelnya ya, bagaimana kita, benar-benar menerapkan, ke adik-adik kita, atau benar-benar, ke saudara-saudara kita, bahwa, yang penting itu, kita belajar memilah, gitu, filter ya, untuk belajar dari siapapun, itu bagus banget, dari yang muda, dari yang tua, itu pelajari dari mereka semua, tapi, kita itu yang, benar-benar harus basicnya kuat itu, kita yang pinter memilah, gitu, kita memilah, nah, kita balik lagi ke karir nih, setelah kuliah, di organisasi Fathahila, kayak organisasi, apaan ya, sebetulnya nama Fathahila, itu lah, nama Gamelan, jadi Gamelan, Fathahila itu, mungkin bisa disebutkan, Gamelan terlengkap, di Indonesia, di dunia kedua, saya ingatnya, ada ya, museum Fathahila, Jakarta ya, yang pertama itu, memang di Jawa ya, yang keduanya, di UPI ini, namanya Fathahila, jadi bentuknya hitam, itu semua lengkap, besar bunyi, keren banget, awalnya nama Gamelan, dan kami, teman-teman semua, bikin komunitas, buat menghidupi, kegiatan itu gitu, yang akhirnya jadi nama Gamelan, sampai sekarang, sampai sekarang masih ada, masih ada, mungkin sekarang udah, anggur regresi keberapa, masih ada kan, masih ada kan, sekarang juga mereka tampil, sering ke, berarti Ayadi termasuk, penggagas dari komunitas, ya, saya angkat-angkatan awal, angkat-angkatan awal, kalau penggagas sendiri, ada dosen juga ya, di sana ya, berarti orang-orang, orang-orang pertama lah, yang founder lah, disebutnya ya, bukan owner, tapi founder, kalau founder itu, biasanya, pemiliknya, pengkonyanya, saya mah anggota aja lah, orang-orang pertama lah, generasi hiji, generasi ya, bisa, generasi pertama, awal mungkin, di situ, tapi berarti, dengan itu, termasuk, penggabungan gagasan-gagasannya, masuk banget ya, dengan orang-orang pertama, itu generasi pertama, betul, karena gini kan, di Patelha itu, mungkin di ketika saya belajar kuliah, ya dosennya yang ada di UPI, seperti itu ya, yang ada di kampus, pada umumnya, tetapi, waktu di Patelha, saya banyak, kelebihan, apa namanya, pengkondan imus sih, ada nilai lebih lah, karena, yang ngisi di situ, ada profesor di Termak, itu dari Jerman, lalu, salah satu kurator juga di Indonesia, terus ada juga, para komposer besar lah, komposer seperti, Selamat Agung Syukur, itu kan, komposer dunia lah, yang ada di, mungkin di Indonesia tidak terlalu populer, tapi di dunia itu, wah, luar biasa kan, yang lain-lain, yang lain-lain, jadi saya itu, salah satu kemudian, 2000 berapa ya, 2005, waktu itu ada project juga di Jerman, dan memainkan karya-karya kelas dunia, dan kita bisa, itu satu kembangan juga sih, bagi kita, dan, percaya nggak kan, saya itu mainnya hanya setengah jam, tapi latihannya satu tahun, mantap, proses untuk menuju konser itu ya, karena yang saya lihat, saya butuh prosesnya, saya butuh prosesnya gitu, sepakat, saya butuh prosesnya, hasilnya itu bonusnya aja gitu lah, walaupun, ya, si tahulah saya dengan orang-orang itu gitu, tapi, yang saya kagumi itu bahwa, yang sangat dikagumkan itu, menghargai proses, gitu, ya kita harus, bagaimanapun juga, itu proses lebih penting, apalagi dalam dunia pendidikan ya, karena dalam dunia pendidikan itu, kita akan tadi bilang, bahwa, kerja itu, ketika di masyarakat, nggak ada kata salah gitu, itu di pendidikan ini, pusat kita, kita bisa eksplor, eksplor diri, kita mau jadi apa sih, kita, karena, menurut saya, kita pun nggak bisa dipaksakan, harus jadi A, jadi B, nggak bisa, karena setiap orang itu berbeda-beda, berbeda kebutuhan, berbeda kepentingan, dan berbeda cara, menangkap pembelajarnya juga, jadi itu silahkan aja diarahkan, dan saya menangkap itu, yang penting, sesuatu itu positif bagi diri saya, saya ikutin, 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 nanti, untuk hasil akhir, apakah saya menjadi diri itu, ya tidak, belum tentu, karena, saya pun punya, punya sesuatu, ada visi juga dalam hidup saya, untuk, punya jalur juga, ada jalur sendiri juga, dari, dari SMA, dari kuliah di IKIP, IKIP, dari IKIP itu, sudah menghasilkan, IKIP juga kan, IKIP Jakarta, IKIP Jakarta, sudah menghasilkan dalam bentuk materi, belum sih, dari SMA? Dari SMA, Alhamdulillah, kalau materi, Alhamdulillah, karena setiap, betulnya ya, materi yang paling berharga itu, dari SMA, dari kuliah itu, materi dalam menjelang proses, proses saya bersekolah, karena saya jujur, dulu itu, apa namanya, banyaknya hasil-hasil, saya kerja sendiri, dari hasil ilmu, yang saya ada sekolah itu, contoh di kerawitan, saya bisa main musik, saya bisa main di, mana gitu, di kafe, bisa ngemen, ke pamen, di hotel, atau di mana, itu bisa nama income, buat biaya sekolah juga kan, nah itu sih yang, di sekolah-sekolah jalan-jalan terus, langsung diaplikasikan, langsung diaplikasikan, waktu itu, makanya, wah saya bener-bener banget nih, dengan kondisi finansial, yang sangat terbatas, waktu itu, malah jadi ngebuka, saya belajar, malah ngebuka yang lain-lain, saya masih bisa, apa namanya, kuliah gitu, saya orang kampung, waktu itu, nggak kepikiran gitu, saya, kuliah di mana gitu, yaudah mungkin, ini jalannya, yang saya harus hadapi, step by step, saya lakukan, saya nggak, apa namanya, nggak berpikir jauh-jauh lah, yang di depan mata, saya bereskan, depan mata, saya bereskan, nggak bisa beres, S1, S2, ya, sekarang bener-bener S3, saya satu lagi ya, amin, satu lagi, nggak kebayang ya, saya ngeberesin S1 aja, 10 tahun, dengan pindah-pindah kampus, ya seru sih, untuk orang-orang yang, berdedikasi, untuk dunia pendidikan, saya bilangnya, orang-orang hebat lah, yang mau, berjibaku, bergelut, di dunia pendidikan itu, karena, visi yang, saya nggak dapet di dunia pendidikan, itu, ya maksudnya, terlalu keseragaman, terlalu ini, jadi, emang, keilmuan dan banyak, sesuatu yang saya dapet pun, malah banyaknya di dunia luar, betul kan, setuju, karena, saya, saya memang dulu dari pendidikan, jalur pendidikan, kampus pendidikan, tapi pendidikan itu, dijadikan saya sebagai, fondasi saja kan, buat referensi ilmu, dari sana, karena, ya yang namanya pendidikan, itu kan, merubah seseorang, yang A jadi B, ilibai, tapi, masalah untuk, pengembangan diri, itu jelas, banyak di luar kan, saya waktu kuliah, aktif di, daya masa Sunda, atau Damas ya, itu ke komunitas Damas, juga masuk di Damas juga, saya mengembangkan komunitas, nasib waktu itu, di luar juga, bikin saya ke komunitas lain-lain juga, ada angkul, dan sebagainya, nanti melebarnya, itu dari sana awalnya, jadi, sebetulnya kuliah, ya normal aja kan, saya itu kuliah, nggak pernah, nggak lulus, dan nggak pernah, naik ke atas gitu, jadi stati, ya maksudnya, saya sesuai kulikulum, saya nggak, belum pernah ada yang gagal, belum pernah ada yang SP ke atas gitu, jadi, on the track aja, dari SMA sampai sekarang, menikmati yang ada aja, tapi saya jalanin, santai serius aja, itu pengembangannya, saya banyak di luar, itu kalau, ya apa namanya, pengembangan secara musikalitas, dan lain-lain, saya banyaknya dipatahin lah, karena ngexplore, kayaknya dibebasin banget ya, di sana, eksplore diri, melakukan sesuatu, yang tidak orang lain lakukan, itu di situ, itu mulai kebuka mesas saya, oh, ternyata, oh bisa begini juga, ternyata, oh begini juga, masalah mindset, dan lain-lain, bisa ditanamnya, dan orang-orang di sana pun, menerima itu, sepakat dengan itu, maksudnya membantu itu, berarti support system, tidak, tidak semua, tidak, tidak semua, manusia kan beragam, pemikiran, ada yang harus, begini, begini, nah, saya itu gabung dengan, komers orang-orang yang, ingin berkembang, di situ gabungnya, jadi, bermain musik itu, tidak harus, begitu loh, ada cara begini, gitu kan, jadi, kita diberikan, wawasan-wawasan, bagaimana untuk berkembang, berpikir kreatif, di sana, makanya, selalu selalu nyelang, waktu itu, seorang yang ingin berkembang, karena hidup itu, kalau statis, tidak seru kan, karena yang punya budaya, seni, itu menurut saya, tiap penit pun, itu dinamis, bergerak, jelakkan, kalau ada merasa orang, merasa jago, di situ ketik dia, ketinggalannya, terus berkembang, terus, terus belajar, gitu, walaupun, kalau misalnya, obrolan saya dengan, ada sumber-sumber yang lain, yang namanya teknis, itu dari dulu, jaman Rikiplik, bahasa prajisnya, dari jaman Rikiplik, sampai sekarang, yang namanya teknis sama, tapi bagaimana, kita mengolah teknik itu, untuk menjadikan, satu karya baru, atau, karya yang benar-benar, ya, sebutnya, ya karya, gitu, nggak terlalu banyak, tendensi apa-apa, di sana, cuma benar-benar sebuah karya, benar-benar setuju banget, ya, emang teknis dari dulu, ya itu-itu aja, sebenarnya, variasinya yang berbeda-beda, kalau teknis itu, emang giri aja, ya, kayak saya di Jawa, kan, ketika saya ingin, melangkah sesuatu, ke angka Z, saya harus berawal, dari A dulu, jadi A ini, kita harus, kita harus, gimana sih, cara lembar musik, kayak teknik dasar, contohnya, di Gamlan dulu, cara megang, gimana aja, yang betul, teknik pola, yang, akamnya, tanah ketik, seperti itu, seperti apa, saya belajar juga, karena itu, fondasi itu penting, dan saya bisa lulus dengan sertifikasi, kan, setelah itu, baru berpikir lagi, masa sebegini terus, senang jaman terus berkembang, kan, nah, kita selalu berpikir, kok kenapa ya, orang luar itu, selalu, melangkah, satu langkah, lebih maju, karena mereka berkembang, mereka paling senang dikritik, mereka paling suka dikritik, mereka paling enjoy untuk menemukan, karena dengan dikritik, dia akan terus berkembang, tapi mungkin, tidak semua di warga kita, di Indonesia, senang dengan kritik, dan, nggak takut dengan melanggar aturan, maksudnya di sana ya, di sini, jadi bilang bahwa aturan itu, sebenarnya, aturan-aturan baku, yang misalnya ada di dunia kesenian, kalau kayak gitu kan, ada aturan-aturan bakunya, tapi, yang jadi masalah, kalau, saya bukan termasuk orang yang, nggak anti banget, untuk orang melanggar aturan, nggak masalah, tapi, untuk saya pribadi, dengan teman-teman mungkin, Ayadi juga sepakat, kita kuasai dulu basicnya, baru kita, nyebrang dari basic, nggak masalah, tapi yang penting, basicnya kuasai dulu, kalau saya, ya maaf, yang saya lihat, beberapa oknum, atau beberapa orang, malah, pengennya, udah, saya bisa melanggar aturan, tanpa tahu, basicnya dulu, betul, ya, gitu kan, penting itu, karena, basic itu, penting banget, karena ya, kita mau gimana tahu, kalau dalamnya kita, nggak, nggak tahu lah, jadi, apa namanya, ketika saya dulu, di, belajar di SMA, itu, benar-benar dasar, megang alat, megang alat kayak gimana, dasar banget, dasar banget, nah, ketika saya menyejang pendidikannya, lebih tinggi lagi, di situ berpikir, saya harus mengembangkan, karena berpikir gini, karena ya, ini, ada beberapa orang yang, sangat, kuat dengan pakem, ya, ada beberapa kalangan, kan, jadi, yang sangat memegang erat, dengan pakem, aturan tradisional, dari, sesepuh, sesepuh, atau turun-tumur dari deluhur, gitu kadang, oke, satu sisi, buat basic, itu bagus, karena mereka, mendisiplinkan diri, untuk, mengerti aturan, nggak boleh, nah, tapi kalau, untuk, saya berpikir waktu itu, berpikir, kalau saya terus, dengan pakem ini, karena dengan pakem ini, kita susah keluar untuk berkembang, karena seolah-olah, ada, jerat, aturan yang, mengekang, buat seseorang itu, harus seperti ini, gitu, kalau seperti itu, oke, kalau orangnya, sifatnya untuk melestarikan, itu bagus, karena, dalam melestarikan, itu, yang ada, kita, kita jaga, kita terus olah, kita tampilkan, kita olah, kita tampilkan, di geras yang baru, kita olah, tampilkan, karya yang sama, olah, tapi kalau bagi saya, saya ingin berkembang, gitu, kalau dengan melestarikan, pada ujungnya, akan masuk ke museum, ya, ya, karena kita jaga-jaga terus, kalau para seniornya, para ahlinya, para empunya, sudah wafat meninggal, tanpa ada dengah jelas, kesenian itu akan mati, dikasih itu juga, dikasih itu oleh zaman, jadi kalau kita bersifat berkembang, ya, berkembang, kita membuat, menjaga yang ada, kita jaga terus, tapi kita bikin satu perubahan, mungkin perubahan yang lebih inovasi, kalau seperti ini, baik itu dalam segi alat musiknya, atau dari penyajiannya, atau dari karyanya, yang penting, nama kesenian itu tetap, itu kesenian A, tapi kita olahnya, polanya berbeda, dan itu yakin, saya kira, apapun keseniannya, akan berkembang, akan mengikuti zamannya, dan juga, kenapa aturan, kadang juga gitu, di negara kita, di Indonesia itu, banyak aturan-aturan, yang tidak berdasar, malahan karena kita melanggar aturan itu, kita jadi nge, oh kenapa gak boleh, oh kenapa harus kayak gini, kita harus ngelanggar itu dulu, baru tahu, karena biasanya gak dijelasin, kenapa aturannya gini, dacek luhur, rata-rata kan banyaknya, di Indonesia banyak aturan kayak gitu kan, dan itu turun-temurun, dari zaman dulu, ya seperti itu, jadi selain masalah biaya, di perjalanan Akang itu, di karir Akang itu, ada kesulitan apa lagi? Cerita terberat lah, untuk menjalani karir ini, cerita terberat, dalam karir dulu, waktu kami dulu, saya sempat, waktu, akhir-akhir perkulihan, tahun? 2005 ya, saya belum lahir, mau lulus perkulihan, disitu karir terberat, karena itu dalam satu waktu, itu masalah bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi, dan itu masalah itu, belum pernah saya hadapi sebelumnya, tapi semuanya, selesai dengan waktunya, apa aja tuh masalahnya? itu kalau saya bawa, emosi stress, saya stress, tapi saya enjoy aja, pertama waktu itu, saya itu dari deskripsi, waktu itu pemimpin saya lagi di Paris, di Perancis, sedangkan tanggal, itu harus ada tanah tangan beliau, saya berdua sebentar pulang, pas hari hanya, lagi pergi di luar di kotak, susah dihubungi, kalau enggak, saya sembuh lang, satu tahun lagi, sedangkan udah beres, segalanya udah beres, tinggal tangan-tangannya itu, saya ikut di Sudak, jadi bingung, yang kedua waktu itu, apa namanya, finansial juga kan, banyak biaya, itu berat, saya belum bekerjaan, wah kan hidup sendiri kan, susah juga, yang ketiga waktu itu, yang paling berat, saya putus pacarkan, hashtag galam, galam, karena dari awal, maksudnya sudah 4 tahun, sudah tiba-tiba pas air, disemangatin ya, disemangatin, ini jangan di film nanti, ketawaan, nah, itu, yang ketiga, saya waktu itu sedang, yang keempat, yang keempat ya, ikut film garasi kan, waktu itu film garasi, ada film bioskop, oh iya iya, film garasi, film movie, nah Ben, itu saya ikut di dalam biositu juga, ikut film syuting, itu waktunya sampai malam, sampai subuh, belum sepersiapan apa, itu ganggu juga, habis juga berat, yang berikutnya, yang paling tetap berat juga, waktu itu, apa namanya, saya mau persiapan, mau ke luar negeri, mau ke Jerman, patahilah itu, waktunya mepet semua, gak tuh, waktunya bingung semua, ada masalah ini, dan, dengan kulis caca lagi galam, dengan tekanan internal tangannya, harus lulus, segalanya, wah itu, dan paling berat itu, ada keluarga orang tua, waktu itu, yang mungkin hampir, kakailah, dan masalahnya itu, akhir-akhir kata, saya melakukan kaya yang konyom, waktu itu, tapi saya nikmatin, jalanin aja, semua itu pasti ada solusi, oh ini semua hanya ujian, ujiannya langsung ya, ujiannya langsung, tapi betul kan, satu per satu, setelah saya hadapin, ini beresin dulu, tuntas, dan kedua, tuntas, akhirnya semuanya, oke, yang penting ada niat untuk beresin, itu kan, semuanya itu, nggak tahu, hilang syuting, tuntas, beres, sebelum berangkat ke Eropa, tarat tangan dulu, dan saya pergi ke Eropa, waktu itu, dan, bentuk lagi, masalah lagi, bisudah harus, tapi harinya, satu hari pulang kayak ini, besoknya bisudah, jadi semuanya, kok beres semua, aneh juga, jadi, ikhman saya, bahwa segera sesuatu itu, jangan dihadapin dengan emosi, hadapin dengan tulus, dengan ikhlas, jalanin, pasti sesuatu aja akan mudah, ya kita yakin, kita aja, kalau kita yakin, yang namanya semesta, akan mendukung, semesta bertasmita, lagunya siapa opik ya, lagunya opik gitu, itu realita, saya alamin semua, berat sih itu, berat, maksudnya, bukan masalah tentang karya, bukan tentang diri sendiri aja, banyak masalah yang, benar-benar dihadapi, yang sayangnya, datangnya, berbarengan, berbarengan, itu paling berat, itu paling berat, waktu itu, karena sebelumnya, saya hadapin lah, ini kok, dengan bersamaan, dalam waktu satu minggu itu, beberapa hari itu, bareng gitu, dan, ya mungkin, ya, Tuhan itu, setelah memuji, berdasarkan kemampuan, kemampuan, Tuhan bukan dosen, kalau dosen, biasanya melebihi, kemampuan mahasiswanya, kalau Tuhan enggak, karena yang saya tahu, Tuhan memberikan masalah, dengan kunci jawabannya, tinggal kita pintar-pintar aja, betul, betul, tidak juga, berarti, kalau saya bilang, COVID bukan apa-apa ya, ya, maksudnya, dengan masalah, yang udah pernah dihadapi sebelumnya, ya, apalagi di masa muda itu, dimana emosi didahulukan, biasanya, kalau saya ya, saya enggak nyontohin orang lain, cuman biasanya, di saat masa muda itu, emosi nomor satu, betul, urusan lain belakangan, tahu-tahu, tahu-tahu, nyesel aja, nyesel aja, nyesel aja, kalau, ya itulah, dulu, mungkin perjalanan saya, waktu kuliah, tapi dari sana, tetap tolak, ketik tolak saya, buat berkarir dari sana, tahu harus ngapain, malahan ya, dari-gera itu, awalnya dari sana, awalnya, awalnya dari sana, mulai berkening, sampai saya disini, dianggung gitu, awalnya dari sana, karena itu, ujung perkuliahan, dan di sana, segalanya, nah, berarti kalau misalnya, pengen serius di satu hal, kalau tips dari Ayadi sendiri, bahwa, coba menghadapi masalah, minima enam masalah deh, dalam satu waktu, lima masalah deh, dalam satu waktu, berat juga ya, ya maksudnya, nggak semua orang bisa melakukan itu, dan termasuk Ayadi, lulus ujian itu, berarti wisuda itu, bukan ujian, malah, ujian itu yang dilewatin, berarti wisuda, ayo mah, tersabar, ayo tersabar, ya waktu, waktu sidang, itu nggak biasa-biasa aja, waktu sidang skripsi dulu, test, tapi ujian di luar ini, yang berat ya, keluarga, keluarga kedua, yang nggak jadi, nilai-nilai juga, banyak finansial, wah ada yang lain, masalah lain, waktu waktunya itu yang, tapi kalau itu yang haruh, berarti harta, tahta, dan Raisa, sekarang, Raisa udah ada hamis ya, lupa, berarti harta, tahta, wanita, hujan-hujan itu yang paling berat, tapi alhamdulillah, semuanya, setelah step, selakukan, dan beres, semuanya, setres sih, saya juga belum tentu, bisa sih, mana, satu sosok yang harusnya, ngedukung kita, malah, pergi juga, kan pengen ngejenggut, ya itu lah, maksudnya, jadi, jadi, ngedukur cerita dari, ayah ini, prosesnya asyik, waktu itu proses, jadi, tahu yang namanya, kalau, pepatah, luar ngomong ya, tujuan, serunya, sebuah, perjalanan itu, bukan pada kita, pada saat, sampai tujuan, tapi pada saat, perjalanan, prosesnya yang paling penting, perjalanan, gitu, kalau bahasa Inggrisnya, saya nggak bisa, makanya, saya terjemahkan aja, bahwa, maknanya itu adalah, perjalanannya, karena, yang namanya proses, nggak bakal mengkhianati hasil, banyaknya itu ya, karena hasil itu, udah, ketentuannya bukan, kuasa kita, bener-bener, setuju banget, bahwa hasil itu, udah bukan kuasa kita, bisa tiba-tiba, saya punya temen, nggak pernah kuliah, datangnya cuma, uas doang, nilai dia bagus, karena ibunya, orang dapat temen agama, jadi satu dapat temen agama, ngenoain dia, bisa kayak gitu, soalnya kan, ya itu kan, berarti salah satu bukti, bahwa hasil, bukan kita yang nentuin, mau kita kuliah kayak gimana, kalau hasilnya nggak bagus, ya nggak, nggak, nggak,